2 orang peserta paski berakat tingkat nasional perwakilan Papua Barat Daya dilepas, Kamis, tanggal 11 Juli tahun 2024. Mereka ialah Yohanis Joshua Ajuan Buji siswa kelas 10 SMAN 03 Kota Sorong, dan Rahel Riva Bodori siswi kelas 11 SMAN 01 Teminabuan. Keduanya dilepas untuk mengikuti pusat pendidikan dan pelatihan, paski berakat 2024 di pusat. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Papua Barat Daya Selviana Sangkek menjelaskan, provinsi ini memiliki tantangan dan keterbatasan harus dihadapi. Namun, tetap bertekad dan berpartisipasi dalam kegiatan paski berakat ini tahun ini. Adik-adik terpilih hari ini adalah representasi terbaik dari provinsi kita, katanya. Selviana berharap dua peserta paski berakat ini bisa menunjukkan performa lebih baik dari tahun sebelumnya. Ia pun berpesan kepada para peserta selalu menjaga kesehatan dan fokus pada tugas mereka. Apa yang diajarkan oleh pelatih harus kalian patuhi sepenuhnya. Jangan ragu berbaur dengan teman-teman dari seluruh Indonesia, karena kalian semua adalah bagian dari bangsa besar ini, ujar dia. Asisten tiga bidang administrasi umum Setda Provinsi Papua Barat Daya Atika Rafika mengatakan, peserta paski beraka ini telah melewati proses seleksi ketat dan komprehensif. Setelah lolos seleksi di tingkat kabupaten, kota, para peserta diseleksi lagi di tingkat provinsi selama satu minggu. Hanya mereka yang benar-benar terpilih akan melanjutkan seleksi di tingkat pusat, jelas Atika. Lanjutnya, seleksi tingkat pusat berlangsung selama lima hari dengan berbagai tahapan ketat. Olehnya, peserta diingatkan supaya tetap menjaga kondisi kesehatan dan fokus pada tugas. Adik-adik terpilih mewakili provinsi kita di tingkat nasional, ingatlah kalian itu duta membawa nama baik Papua Barat Daya. Tugas ini adalah kebanggaan, namun juga tanggung jawab besar, ucapnya. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.